Lain dan Grab bagikan ilmu bisnis dan teknologi mereka di National Seminar of Technology 2017. Mengusung tema financial technology, salah satu subacara skematics ini mewadahi Lain dan Grab untuk memperkenalkan inovasi teknologi mereka. Jadi kalau Lain sendiri memang berbeda ya, karena kita secara aplikasi saat ini sedang bertransformasi menjadi smart portal. Berbagai macam layanan-layanan yang memang bisa dinikmati di atas dalam aplikasi messengernya. Jadi untuk berita kita penyalain today, tadi untuk belanja penyalain shopping, untuk student kita penyalain akademi. Nah strategi kami itu memang ada dua, kalau terhadap user itu sebetulnya karena memang behavior dari pengguna messaging itu sudah terbentuk, Sekarang itu tap-tap di dalamnya itu dengan mudah mereka bisa menikmati berbagai macam konten yang lain. Jadi strategi kami itu adalah mengkurasi konten-konten dan layanan-layanan yang sesuai dengan target segmen pengguna lain. Nah kalau di dalamnya sendiri, kita strateginya memang untuk lokalisasi, kita bangun ada berbagai macam tim dan kita biasanya bermitra. Jadi kita punya mitra-mitra untuk di setiap portal itu yang memang sudah memang punya user base besar dan juga sudah sangat paham dengan pasarnya. Nah dengan PUDO, supaya kita bisa meng-capture masyarakat-masyarakat yang memang belum mendapatkan luxury infrastructure yang memadai. Karena sistemnya PUDO itu adalah bring offline to online. Jadi kita itu bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di pelosok yang mereka ingin membeli barang misalnya. Dengan harga lebih murah nih, kalau online kan harganya lebih murah gitu ya. Nah tapi karena mereka tidak tahu caranya, maka dibantu oleh si agent PUDO. Selain itu, dengan makin banyaknya startup berbasis teknologi informasi oleh generasi milenial, Line dan Grab juga membagi tips dan trik menciptakan inovasi untuk mengembangkan bisnis. Harus meng-address apa sih pain point dari masyarakat yang mereka akan capture gitu. Kalau untuk para startup, sebetulnya yang paling utama itu sebelum membangun suatu layanan, Kalian tentukan dulu kalian mau menjelaskan itu problem yang mana. Harus fokus kepada masyarakat, kepada pelanggan yang akan kita serve. Dan kadang itu idenya memang indah, tapi dilihat dulu dan dipertanyakan apakah memang permasalahannya itu nyata Dan bisa dijadikan solusi melalui layanan kalian. Kemudian kita benar-benar harus bisa memenangkan hati dan pikiran dari si masyarakat ini. Dari Gedung Pusat Robotika ITS, Kru ITS TV melaporkan.